Intro Pokoknya game masih bete aja Pasal cuma tegaknya doang yang boleh ikut campudaya Lim! Wow, keren Kenalin,ello TSC, Miki Kamu pasti jadi delightful Miki, si Dalam Ternama dari Giri Harja Kau beri aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Suwastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu Selamat datang kembali di channel Podcast Pandai Podcast persatian kebudayaan dari Balai Presiden Kebudayaan Jula 9, Provinsi Jawa Barat Ijinkan hari ini saya jadi mau jadi akan membantu jalannya podcast hari ini Yang akan membahas tentang pembuatan proses dari film dalang cilik Yang akan kita ditemani oleh sahabat saya sendiri Kang Titan Apa kabar Kang Titan? Alhamdulillah 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 Sibuk apa sekarang Kang Titan? Sekarang ini sebenarnya lagi sibuk mempersiapkan program-program yang akan kita jalani tahun ini Kang Karena memang di Panya sendiri kan kita tahu tadi pagi ya dari buku kepala belum cair Jadi kita ya isi dengan konten-konten kayak gini lah gitu ya yang positif ya Betul Nah sahabat pandai Kang Titan merupakan seorang kampung budaya pertama ya? Iya betul Beliau sangat aktif sekali dikata disini Ya tidak lupa juga saya ucapkan menyapa dulu kepada sahabat pandai Apa kabar? Sudah lama tidak jumpa lagi dengan kami Semoga teman-teman sahabat pandai semuanya diberikan kesehatan Keselamatan dan kebudayaan diri ciki dan selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya Baik hari ini saya akan membahas tentang Tentang film dalam celik ya Tempat-tepatnya Nah jadi sahabat pandai semuanya ke situ Tahun kemarin itu di program masih BPNB ya Kang ya Ya betul Masih BPNB BPNB Jawa Barat Banyak program-program sekali khususnya dalam pemutaran atau pembuatan film-film tentang budaya Nah salah satunya itu apa namanya yang digarap oleh dengan program Indonesia TV Kang Titan ya Betul Nah Kang Titan mungkin sahabat-sahabat pandai semuanya ada yang belum mengetahui kira-kira apa sih program dari apa program film dari Indonesia TV itu Mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya Oke Persilakan Kang Titan Jadi saya sedikit menjelaskannya Kang ya Silakan Kang Terkait Indonesia TV sendiri Jadi sebenarnya ini tuh merupakan salah satu program prioritas pusat Kang Selain Jalur Rempah Terus Dana Indonesia Nah ini Indonesia TV Kenapa Indonesia itu salah satu program prioritas dari pusat Nah sebenarnya Kenapa program ini dibuat setahu saya itu Menjawab tantangan zaman Jadi sekarang kan zaman adalah era digital kan Betul Banyak flaton Iya betul Jadi selain AI itu konsumsi dari informasi yang terima anak muda itu sekarang bukan lagi hanya teks Betul Tapi generasi sekarang itu lebih senang visual Visual Video gitu Karena sekarang apa Eranya itu internet udah masif Jadi Nggak kayak kita dulu gitu Dulu mah kita kan Hanya buku Hanya buku gitu ya Kalau ngakses internet video itu wah mahal Download bandwidthnya gitu kan Kalau sekarang apa Di hampir setiap rumah itu tuh Ya video itu udah ada hal yang biasa gitu Nah kita di kementerian pendidikan ini Pengen tetap relate lah sama generasi ini Karena Kita itu memang Di amanahi Dengan undang-undang nomor lima pemajuan kebudayaan bagaimana melestarikan track kebudayaan ini khususnya kebudayaan lokal Nah Indonesia TV ini merupakan suatu platform untuk mempublikasikan pengetahuan dan informasi publik terkait dengan kebudayaan yang hidup di Indonesia Nah dia itu kalau dari websitenya dia itu mempunyai apa Ada webnya kayaknya? Ada ada webnya Apa nama situ? Itu adalah indonesiana.tv 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 Nah itu juga dirilai juga ke Indihome Indihome Cuman saya lupa lagi ya berapa frekuensinya gitu Nanti lihat aja di websitenya Jadi harapannya dengan indonesiana.tv ini Dia itu akan membangun ekosistem kebudayaan Dimana akan memunculkan Akan menyatukan masyarakat dalam bentuk keragaman, kegembiraan, keterbukaan, dan kesetaraan Nah di dalamnya itu Tadi di website sendiri Kita bisa mendapatkan terkait kebudayaan Indonesia itu dalam bentuk audiovisual dan teks berupa artikel gitu kan Nah Kang Titan Kira-kira di TV Indonesia TV itu Orang bisa sembarang Masuk ke situ nggak sih? Misalkan ada orang luar sahabat panda yang punya potensi membuat film di luar Ingin tayang di sana Bisa tidak? Nah Atau ada sahasatnya dulu seperti apa? Jadi sebenernya sistemnya itu kalau indonesiana.tv itu bukan user generated content Jadi user generated content itu dimana si pengunjung tuh bisa membuat konten di sana Tapi pengunjung itu menerima informasi yang diproduksi oleh indonesiana.tv Karena apa? Indonesiana.tv sendiri punya standar-standar Kang Punya standar-standar Jadi dari standar video, standar audio, standar ini, standar resolusi Terus itu harus sesuai dengan platform indonesiana.tv Karena apa? Agar nanti hasil produksi, hasil konten ini bisa disebarluaskan lebih masif kan? Misalkan kita masuk ke platform Netflix atau ke Amazon gitu kan? Nah Cuman dari pusat sendiri menyediakan bagi komunitas atau sinias-sinias Kayak tahun 2003 ini nih Salah satunya pusat punya program bagaimana sinias-sinias ini Didorong untuk membuat film, dikasih coaching dulu Nanti ada bantuan dana juga Jadi nanti bisa kalau dia sudah sesuai standar, sudah masuk kurasi Bisa masuk ke indonesiana.tv Oh gitu, jadi ada filter dulu ya Tidak sembarangan gitu Nah pada tahun kemarin Kang Titan mengangkat apa sih? Lebih spesifiknya di program indonesian.tv ini Nah jadi ini menarik Kang Jadi Alhamdulillah saya tuh dipercaya gitu ya Dipercaya dari Ya mungkin gak tau gak ada orang lagi Gak tau gimana gitu ya Cuman saya di indonesiana.tv itu Di kanal budaya khususnya Kan itu program pusat Program pusat Tapi di 2 tahun kemarin itu diminta upaya tuh Membuat konten Untuk ditayangkan di indonesiana.tv Nah Kita tuh udah jalan 2 tahun yang pertama itu Saya bikin film dokumenter Jadi anggotanya Tentang kina periangan Kina periangan Cuman setelah kemarin ada di organisasi Senior-senior saya itu kan jadi Harus pindah ke Brin ya Oh ada perubahan lama ke itu ya Ada perubahan organisasi otomatis ini gak ada Gak ada orang lagi Ditunjuk lah jadi PIC Oh iya Dan juga nah Di tahun kedua tahun 2002 ini saya Dipercaya untuk jadi PIC dua film Kang Dua film Apa aja deh Kang Apa aja tuh filmnya Jadi saya ngangkat tentang objek pemajuin kebudayaan Temanya wayang golek Jawa Barat Menarik Yang di Jakarta itu silat beksi Dengan genre yang tahun 2002 itu fiksi Gak dokumenter kayak tahun 2021 Hmm Oke karena kita wilayah di Jawa Barat Kang ya Mungkin kita ngebahas dalang aja deh dulu Dalang ya hari ini ya Ya betul Kang Nah Kang yang ditanyakan Itu Gimana sih Kang Awal mula Kang-Kang Titan Untuk punya ide Milih dalang gitu ya Karena film buat anak-anak kan Biasanya kartun gitu ya Atau hal-hal tentang binatang Gitu apa ya Atau hal-hal yang lainnya Ini Kang Titan Mau menyuguhkan buat Khususnya kan Tadi anak-anak ya Anak milenia Dengan dalang Sedangkan Mayoritas yang pada umumnya Dalang itu kan biasanya di Konsumsi orang tua ya Yang Biasanya nonton tengah malam Sampai subuh dan sebagainya gitu ya Apa sih Kang Nilai-nilai apa Atau apa saja idenya sehingga Kang Titan mengangkat dalang celik ini gitu Oke Jadi ceritanya gini Kang Ketika saya diminta jadi PIC di program ini Saya tuh diminta sama pusat Ya kita semua ya Kan disitu ada 3 PIC Ada 3 PIC lah di kantornya Salah satunya saya Saya tuh diminta untuk Memproduksi Film Fiksi Bergenre anak Anak Kenapa anak Karena dari Indonesia Dari Indonesia Dari pusat Juga melihat gitu Bahwa kita itu kan Dengan Dengan jumlah penduduk kita Yang banyak ini Konten film Anak bertema kebudayaan lokal itu Sangat jarang Padahal sebagaimana kita ketahui ya Indonesia dengan Ragam budaya yang Budayanya itu sangat Banyak banget bisa dieksplore gitu Bisa dieksplore Jadi Ketika saya diminta untuk itu Nah Kenapa Dalang atau Atau jadi wayang gitu ya Ya Nah saya tuh Ketika itu tuh Bingung ya Nyari idenya apa gitu ya Buat di film kan Fiksi Karena gini Kalau buat film dokumenter Ya Yang saya udah Saya alamin itu Jadi kekuatannya diriset Diriset Tapi ketika belum fiksi Kita harus berimajinasi kan Berimajinasi Mengangkat Bisa dikatakan kalau dokumenter itu Kalau untuk jualannya gitu ya Hard selling Kalau si Fiksi ini Soft selling Jadi kita harus menyesuaikan Audiens kita nih Audiens siap Karena audiensnya anak-anak Umur berapa Umur Kemarin tuh Umur 6 tahun sampai 13 tahun Relate dengan film ini Nah Kemudian tuh kepikiran ya Saya juga kepikiran Pas saya ngelihat gitu ya Ke daerah saya terutama Jadi dulu Ayah saya tuh kan seneng banget sama wayang gitu Jadi hampir tiap Malam minggu itu di TVR itu udah Udah nongkrong aja ya Saya juga gak kebagian nonton gitu ya Gak ada wayang gitu ya Jadi terinfrasi sama Nah Itu ya Semangnya Ditambah Nah ketika itu Lagi ada isu wayangnya haram Oh gitu ya Nah itu jadi Jadi Nah Kenapa haram gitu Padahal di dunia ini Wayang itu udah diakui Oleh UNESCO Betul Sebagai warisan budaya gitu Kenapa negara sendiri mengharamkan Oh mungkin Masyarakat yang belum tahu Belum tahu Belum tahu Jadi Belum tahu bahwa Iya itu Edontistan lah Wayang itu Gitu Di dalamnya itu banyak-banyak Banyak Banyak Kebudayaan kita Dan banyak Filosofinya gitu Betul-betul Makanya kemarin saya terinfrasi untuk bikin film itu Kang Seru juga ya Jadi hanya terinfrasi oleh seorang emang Atau om Sehingga bisa Teruskan sebuah film Dan kemarin saya sempat menonton juga Filmnya menarik juga ya Seperti mungkin Apa Seperti cerita-cerita Fiksi ya Kayak sharingnya gitu ya Orang-orang kan nonton Biasanya kebudayaan Boring gitu Kang Nah Jadi Untuk menggarap Atau membuat sebuah film Seperti itu Menarik itu Itu gimana sih Prosesnya Kang Proses tahapan pembuatan itu Seperti jadi seperti itu Gitu Apakah Kang Titan itu Apa nanya mah Riset dulu ke semua dalang-dalam Dan sebagainya Tahapannya gimana Kang Pembuatannya sehingga jadi seperti itu Jadi Awalnya mah Gini Kang Saya tuh gak sampai Sampai ekspektasi gak sampai setinggi ini Sebenernya mah gitu Wah bisa juga Gitu ya Nah ini pentingnya kolaborasi itu Kang Jadi awalnya itu Kita tuh kan dari pusat tuh Dikasih SOP ya SOP Ini dulu tahapannya pertama Kita riset dulu Kita bikin ide cerita dulu Ide cerita betul ya Bikin sinopsis dulu PIC itu ini Nah sinopsis awal saya itu adalah Bagaimana Ya karena saya kan Maksudnya di bidang Bukan sinias ya Kang ya Si backgroundnya juga Karena kebetulan juga Jadi PIC aja Saya tuh ngasih sinopsis Bagaimana Tema wayang golek ini dibuat Kayak tetap si unyil Kang Oh iya Jadi si cepot Ini lumayan Saya tuh pengen ngangkat Bagaimana Kalau nasional punya Si unyil yang paraden Kita punya si cepot Yang dewa lah Gitu tak Dia itu main Ke jelekong Ya waktu itu saya riset ya Jadi salah satu Kenapa saya milih jelekong itu Karena di jelekong itu Kang Opek-opeknya hidup Betul Di jelekong itu memang Sudah terkena juga ya Sudah disitu pusat Wayang ya Wayang golek Karena beberapa Toko-toko besar Mesur-mesur besar Wayang golek itu disana Lahirnya ya Mbak Amung Mbak Ade Sunaria Mbak Asep Sunaria Mbak Ugan Kalau Jawa Barat semua dari Wayang disitu ya Nah Kang Titan Bagaimana proses tadi dari ide kreatif Proses pembuatan ininya Kang Titan dibantu oleh siapa sih Pembuatan ininya Nah ini Jadi saya itu Udah tadi ya Synopsis Sudah saya bikin Udah bikin ya Nah saya kan Tahap kedua itu Dari SOP Karabudaya itu Kita memilih penulis Oh Memilih penulis Baru memilih PH Sutadaranya juga ya Sutadar PH Produsernya Termasuk PH nya Produsernya Semuanya lah ya Nah dari ide itu Saya bawa lah Ke temen ya Ini juga Suhu saya Desenier saya ini Namanya Kang Kimung Kang Kimung Kang Kimung Karinding ya Kang Kimung Karinding Kang Kimung Assalamualaikum Assalamualaikum Puntet di undang ya Di cadau sekolah di dia Jadi Amang Kang Kimung Ngobrol Kang Awalnya sama Kang Saya teh Ada tugas Demi kita mencari penulis Kenapa saya milih Kang Kimung Karena Pertama Udah sempet kerjasama Di tahun sebelumnya ya Bikin Karinding Days Out Gitu kan Dan Kang Kimung itu Punya kenalan Kang Batara Nah Ngobrol Kang gimana Ini Saya terlihatin sinopsisnya Ini udah di aset sama pusat Sinopsisnya tuh Kata Kang Kimung Itu karena Punya idealisme Ya Aduh Kang Cina yang gini mah Bukan buat Anak-anak Cina Kalau yang gini mah Tetepnya berat Cina si kontennya Cina kalau mau anak-anak Kita bener-bener begini anak-anak Kayak Serina Waduh Saya teh teh pede ya Saya teh takutnya dengan Tapi budgetnya segini kan Kata saya itu Gak Kita bukan Bukan industri juga Bukan industri yang punya Budgetnya gak terbatas Kita punya budget terbatas Terus kata Kang Kimung teh Nanti saya coba Kebangin naskahnya Akhirnya muncul lah itu Jadi bagaimana Si tema dari film itu Mengangkat persahabatan Intinya mengangkat persahabatan Terus Mengangkat bagaimana Kebudayaan lokal itu Ternyata bisa diinovasikan Yaitu kolaborasi antara ukulele Dengan wayang golek Wah itu Nah itu kan jadi Menarik juga Menarik juga Itu kan Kelele yang notabene Itu dari barat ya Asing ya Gitar kecil Kelele dengan wayang golek Itu disatukan Menarik juga Kang ya Silahkan bisa disimak Di channel BPMB Iya Nanti itunya Nah saya tuh awalnya juga deg-degan Kang Takutnya Ini teh ada ngelanggar pakem-pakem gak Bisa riset sama Kang Kimung teh Ke Kang Batara Ke Kang Dadan Nah Ya Memang kata Kang Dadan tuh ya Ternah naon Katanya Ternah naon Gak apa-apa ya Ayana 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 Bihari Acak itunya Ayana Kapungku Bihari Kiwari Kamari Mung Anuduna Jangan ditinggalin Ya betul Ya Akhirnya Mereka juga Seneng juga Kang Ketika kita nawarin konsep ini tuh Betul Karena kenapa Ya itu teh ya Karena viral waktu itu wayang haram Jadi Dalam-dalam juga bereaksi Kang Cuman dengan caranya sendiri-sendiri Betul Kalau yang dari Jawa Barat Terutama ya misalkan Grupnya Kang Batara Kang Dadan Ya pengen Justru memberikan edukasi Kang Salah-salah dalam film ini Oh gitu Betul Jadi harus berkembang Kang Ya Nah kadang Pemaknaan atau istilah perkembangan itu Orang juga kadang suka miss Kang Sedangkan kalau yang saya ketahui itu Perkembangan itu ada dua hal Kang Ada sifatnya yang pelestarian Ada sifatnya perubahan Yang pelestarian itu berarti kan yang tadi ya Yang karung-karuhun itu gak boleh dirubahkan Itu sudah pakem-pakemnya Ada juga perubahan Kang Karena itu berubahkan dari suatu Apa Dinamika budaya yang sudah dinamis Dengan adanya pelestarian dan perubahan Itu akan berkembang Kang Nah Kebanyakan gitu kan ya Orang melestarikan saja gitu Sehingga gak boleh gini Balik gini Jemang terus berubah Sehingga maesornya meninggal Yang lebih parah kesini juga Atau itunya meninggal juga Kang Punah juga Itu yang tidak dikhawatirkan Kang Nah Kang Titan Dari pembuatan film ini ya Itu kira-kira Pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu Kepada generasi muda Dengan film dalam ini gitu Pesan-pesannya apa yang disampaikan Jadi sebenernya Kalau Pesan yang ingin saya sampaikan dalam film ini Pertama Saya tuh ada Ini harapan atau pesan nih? Pesan harapan lah Pesan dan harapan ya Pesan dulu Iya Iya Jadi saya ingin gitu ya Kalau pesan saya itu Dengan adanya film Dalang Cilik ini Semoga menjadi jembatan kan Pengenalan awal Pengenalan awal Bahwa Ya kita itu punya satu kebudayaan Yang orang lain Apa yang di luar situ Sudah diakui Kenapa Kita sendiri gak mencoba mengenalnya Nah Saya tuh Salah satu yang ingin saya Saya sampaikan di film ini ya Bersama tim gitu Bersama Saudara Kang Gali Produser Kang Yunda Dan penulis Kang Kim Ungtu Yaitu Yaitu sebagai bentuk pengenalan awal Terhadap orang yang pengen Wah yang ini naon sih Gitu Nah Kayak gitu Pengenalan ya Pengenalan Film wayangnya Gitu kan Terus kalau mengenai harapan Ya harapan saya gitu Kalau misalkan Alhamdulillah Kalau melihat dari Hasil Metrik ya Metrik dari statistik Film ini Itu cukup terima masyarakat Kang Terlihat dari komentar-komentar Kalau yang publik Kalau kita lihat dari dashboard Kita lihat dari Tayangan yang terus naik gitu kan ya Nah berarti kan Diterima gitu Nah saya tuh harapannya Itu bisa mematih para sinias-sinias Vlogger-Vlogger Content Creator-Content Creator Agar Hayulah orang-orang bareng-bareng Angkat budaya orang gitu Ya Maksudnya Kita melihat budaya Korea keren Ya karena mereka Ngekemasnya keren gitu Ya Nah kalau kita juga bisa keren gitu Kita lebih bisa keren kan Nah kita kreatif kemasnya Kita kreatif kemasnya Nah kalau secara institusi gitu Kita udah Ibaratnya kita udah melihat Satu prototype Atau satu bentuk program Yang memang Diterima nih Ya Nah Hayulah kita coba Eksplorasi lagi Dengan OPK-OPK yang lain Karena selain wayak masih banyak ya kan ya Ya OPK-OPK itu Yang udah tetapan WBTB Ya Kayak kemarin terakhir Gemelannya Di UNESCO Terus 15 Desember ya Terus Silat Ayo orang pemberangan kita Gimana lah kita bikinin Satu-satu karya-karya yang Betul Yang itu bisa menjadi dalam bentuk Publikasi yang lebih luas ya terkait Kekayaan budaya kita ini Betul Jadi Salah satu dokumentasi budaya itu Tidak hanya berupa tulisan Kang ya Atau berupa tulisan ya Sekarang bota visual Karena area nya seperti ini Nah Kang Titan Setelah kemarin Kita Kang Titan membuat film itu Lalu ditayangkan Itu Apa respon masyarakat seperti apa sih Dengan Dengan Adanya film itu Kayak Kang Titan ada sahabatok gimana Dengan Respon masyarakat seperti apa sih Seperti yang saya mention di awal ya Kalau saya sebenarnya disini hanya fasilitator Fasilitator ya Tapi tetep Yang jadi Saya selalu tuh sama Ya tim kreatifnya Kayak Kang Ghali sebagai seorang darah ya Terus Produsernya Kang Yunda Sama Ya tim visual kan Dan atau promotion ya Jadi mereka itu bisa Maksudnya apa ya Bisa Menterjemahkan gitu Misi-misi Kami di PBK Dalam untuk film itu gitu Ya kita berkat mereka gitu ya Si respon jatuh diterima Baik kita lihat di komen ya Tadi saya udah mention di awal Jadi Banyak yang pengen Kang bikinin atau part luana gitu Harus ada itu mah Kang bikinin atau film layar lebar Oh gitu Sampai ke film lebar ya Pengen bikinin Terus ada juga yang Orang Jelakong nanya Oh Jelakong Alah Jelakong asak keren Kiyo Sudah di film ke Ternyangka juga Kiyo Padahal situ malah di Jelakong Kayak ada wajah film ya Kemudian ini bedanya dokumenter sama fiksi ya Kalau fiksi ya Kalau fiksi itu memang mencari Sesuatu yang imajinatif dari Suara darah dan Penulis Kita mencari yang Ya yang bagus Kebutuhan visual Kalau dokumenter kan ya Jelakong kayak gitu ya Kayak gitu ya Oke Kang Satu lagi nih Mungkin Kang Dari talent ya Dari talent disitu Itu talentnya itu Masih keluarga orang-orang Tokoh jadi praktisi wayang kolik Atau umum Kang Yang dipilihnya Nah itu gitu Kang Yang disana Jadi sebenernya talent tuh ya Nah salah satu saya Waktu itu Deg-degan lah ya Kasarnya mah Itu masalah talent Karena Kita tahu kalau bikin film fiksi itu Mahal tuh di talent Betul Terus itu juga yang paling angkat Misalkan talentnya kita pakai Iqbal Ramadhan Artis Bagus pasti ya Atau Iqbal Podcast gak? Iqbal Podcast Bisa juga gitu ya Tapi gak tau ya tau kan Iya Oke oke Nah jadi Si film itu Pertama itu Ada Mika Apa? Sama satu lagi Miki Miki Jadi itu tuh anaknya Kang Batara Sena Mika Miki Eka satu lagi Siapa ya Lupa lagi ya Lupa aslinya Wanya apa itu lah ya Yang kerempuannya Yang jago gitar itu Dan itu juga Artis silik Kang Artis silik dia Oke Yaitu Penyanyi Penyanyi cilik Penyanyinya bagus ya Main ukolnya bagus ya Iya Alhamdulillah gitu Mau kerja sama-sama kita Ya Ya Di tim juga nge-treatpennya bagus Alhamdulillah gitu Hasilnya kayak gitu Apakah tadi Kang Titan sendiri Sebagai OVAC kemarin Ada Keterpikiran gak untuk membuat ini Diangkat Ke layar lebar Dengan mencari Mungkin Anggaran biaya dari swasta Atau dari investor seperti itu Itu gimana Kang Ada kepikiran gak Jadi sebenernya Kang Kalau ngelihat kesana Memang potensi dari film ini tuh Cukup besar ya Kayak kemarin kita Dapet permintaan Dari KAI Tapi bukan lewat kita Lewat visual kan ya Jadi minta Film ini tuh Boleh gak ditayangin Di TV-TV kereta Nah SMA saneng-saneng gue ya Ya Cuman kalau tadi Balimah menggarap ini Ke Sesuatu yang lebih Besar gitu Ya Mungkin saya cuman Bukan gak pengen ya Tapi kan kalau disini Tugas lah Tugas ya Ada tolong jawab lain Mungkin saya coba Trigger ke temen-temen visual kan gitu Oh Kang lah Kalau ada investor Bikinan lu juga gini gitu Kayak gitu kan Wah Menarik Kang Titan Ini gak terasa waktunya Terdiri-terdiri ngobrol ya Karena kita harus gantian Dengan kotak-kotak yang lain Jadi Mungkin pembahasanya Sekian dulu Kang Titan Jadi jangan lupa kepada Ada sahabat pandai ya Jika ingin menonton Ini filmnya bisa dilihat di TV Indonesia tadi ya Kalau di Indonesia TV Kayak Kayak Stasiun TV Kang Ada jadwalnya Oh ada jadwalnya Disitu udah gak premier kemarin Bulan-bulan apa gitu premiernya Kalau mau lihat lagi bisa di Youtube BPK Nah Bisa dilihat di browsing aja di Youtube Dicari Youtube BPK 9 ya Atau Channel Youtube BPK 9 disitu Baik tidak terasa Kang Titan Terima kasih sudah datang ke podcast pandai hari ini Semoga sukses selalu Kegiatannya diberikan kemudahan Amin 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 Terus menggali-gali potensi budaya kita Karena Indonesia negara yang sangat kaya budaya Karena tidak Ada lagi selain budaya kita yang akan dibanggakan Contoh kecil Saya sering mungkin beberapa Apa namanya misi budaya ke luar negeri Itu biasanya budayanya Satu negara paling tidak satu bahasa Atau dua bahasa Satu kesenian Dua kesenian Di kita setiap pulau itu menghasilkan Keseniannya Makanannya Pakai jadi Indonesia sangat cukup Disibu budaya Jadi itu potensi yang harus kita Terus angkat Kita kembangkan dengan mengikuti Perkembangan zaman yang terus Sekarang tidak bisa dibendung Kita harus mengikuti itu Baik demikian sahabat pandai Itu saja yang dapat saya sampaikan Puterkan Dan Kang Titan ada Patah kata terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat pandai Terkait dengan pemutaran film kebudayaan ini Oke Kalau dari saya mungkin Saya juga ya Kang yang masih muda Mungkin yang masih muda ya Kang Jadi ya Kita sebagai generasi muda Harus Bangga lah ya Terus dengan berbagai peluang Nih Kayak misalkan sekarang ada AI Betul AI Ada Masifnya Konten-konten video Betul Ayolah orang-orang-orang angkat Konten-konten budaya lokal gitu Karena Kita harus bangga gitu Punya Keragaman muda ini ya Kang Seperti yang Kang Ya Mungkin itu saja Baik terima kasih Jangan lepas untuk Berhenti selalu berkreativitas Dengan bidang apapun Sesuai bidang kita masing-masing Bidang anda semuanya masing-masing Demikian Terima kasih Sahabat pandai Yang telah menyimak Dari awal sehingga Akhir dari posting ini Follow terus Jangan lupa Di Subscribe Share Dan berikan komentar yang positif Untuk Perkembangan Konten-konten Kebudayaan Di Youtube BPKW9 Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setiap takut semua Om Shanti 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 Om Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu